Intro Halo, disini saya Merifender, jawaputasi.com Dan kali ini adalah edisi spesial ya Harusnya ini tayang 1 Januari 2017 kemarin Cuman karena memang ada kepentingan keluarga pada saat itu Terus juga sayangnya mengalami satu minggu yang cukup sibuknya Banyak kerjaan, tanggal 3, terus tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10 Jadi padat dan tadi juga baru ada kerjaan ngedadak Makanya saya baru sempat hari ini gitu untuk membuat video ini Nah makanya ini sangat spesial karena memang di awal tahun Dan juga ini mungkin video yang gak akan pernah dibuat oleh fotografer wedding manapun Mungkin sebagian ada yang mungkin buat Tapi kalau di Indonesia itu masih sangat jarang sekali yang berani membuat video seperti ini Nah, tapi perlu diingat dulu bahwa untuk mencapai angka yang akan saya sebutkan ini tidaklah gampang Saya membuka Java Photo Studio Saya membuka Java Photo Studio ini di tahun 2011 ya Itu juga jatuh bangun, terus punya cabang, terus juga ditutup Terus juga banyak belajar dan melihat dari hasil karya orang lain gitu Bagaimana caranya kita mencapai hasil seperti mereka Kita ambil yang positifnya dan kita tidak usah ambil yang jeleknya Nah, lalu juga banyak yang nanya Fotografi ini apakah hobi saya? Saya jelaskan bahwa fotografi ini adalah pekerjaan saya Saya pekerjaan saya adalah seorang fotografer komersil ya Jadi saya memotret dan saya dibayar Sehingga saya gak pernah kemana-mana bawa kamera karena memang bukan hobi Jadi memang itu pekerjaan saya saat itu saya waktu masih bekerja di alat tulis kantor Keluar, terus punya keinginan untuk membuka usaha ini Dan bukalah pada saat itu, 3 bulan pertama saya gak bisa motret sama sekali Saya gak ngerti apa itu ISO, gak ngerti apa itu white balance, gak ngerti apa itu angle Gak ngerti apa itu diafragma, gak ngerti apa itu exposure Dan itu berjalan seiring dengan waktu saya belajar Sampai dengan saat ini, sehingga jika disamakan dengan fotografer yang baru Itu tidak akan sama nilai yang didapatkan dalam 1 tahun Karena memang butuh proses Mereka juga tidak bisa instan dalam 1 tahun Untuk mendapatkan hasil yang lumayan itu tidak bisa Dan juga saya jelaskan disini bahwa ini hanyalah Pengusukan dari wedding photography, pre-wedding photography dan juga video shootingnya Jadi kalau untuk ulang tahun atau untuk acara-acara yang lain Itu gak saya sebutkan disini ya Jadi biar gak terlalu banyak yang harus disebutkan Jadi kita strike aja berapa penghasilan fotografer wedding dalam 1 tahun Ini saya asumsikan di tahun 2016 kemarin Udah siap? Tapi sebelumnya kita cerita dulu yang lain dulu deh Jadi biarlah saya cerita sedikit tuh tentang siapa saya sebenarnya Jadi selain memiliki javapotoste.com ini juga saya memiliki usaha yang lain Di bidang game merchandise, terus di bidang fashion gitu ya Dan juga saya menjadi seorang pembicara di seminar-sebinar panah-panah untuk sebagai seorang videografer wedding gitu ya disitu Nah kalau misalkan saya lihat di belakang saya ini ada sesatu unitnya Itu karena saya sering pakai apabila job weddingnya itu yang standar video shootingnya Jadi gak yang sinematik, gak harus yang banyak kamera cukup pakai ini aja Nah itu juga disitu Sehingga kalau misalkan ditanya kenapa kok keinginan ada punya channel youtube seperti ini juga Ya itu salah satunya karena waktu saya belajar saat itu Saya gak pernah ngeliat ada fotografer atau videografer yang men-sharing tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis fotografi gitu Itu kebanyakan tekniknya, kebanyakan bagaimana memotret model, bagaimana memotret landscape atau bagaimana memotret wedding Tapi tidak pernah membahas tentang bisnisnya Nah makanya saya membuat channel ini juga Sebetulnya sih saya punya channel yang lain, ya saya juga membuat animasi .2 seperti yang lihat cutikannya seperti ini Dan juga banyak channel youtube lainnya yang guru-guru mengenal videoku dengan video Nah terus kembali ke yang tadi bahwa itulah yang membuat saya ingin membuat channel tentang bisnis fotografi ini Karena memang masih sedikit yang membahas, terutama di Indonesia ya kebanyakan ini rahasia perusahaan Jadi tidak semua orang itu berani membukanya, tidak semua orang itu berani untuk mengubar apa yang menjadi rahasia kunci rahasia mereka gitu Kalian pergi ke studio foto, kalian belajar di sana, terus kalian dapat ilmunya di sana Nah itu kan kalian harus melakukan proses yang cukup lumayan kan Berbeda dengan jika kalian melihat tutorial langsung di youtube dan mempraktikkannya itu pasti berbeda Tidak harus repot-repot bekerja di perusahaan fotografer atau di perusahaan studio foto lain yang besar di kotak kalian juga Dengan menonton video saya ini semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang dari sebuah kamera Atau misalkan saya ingin terjun di bisnis ini Nah, tidak usah panjang lebar lagi ya sudah cukup karena ini memang episode spesial Jadi makanya saya sedikit cerita tentang kisah bagaimana tentang channel ini dibuat Karena ini adalah awal dari 2017 dan saya yakin pasti akan banyak video-video ke depannya Dan mari kita mulai Untuk tahun 2016 saya memiliki 134 job untuk wedding, pre-wedding, dan video shooting Jadi saya tidak jabarkan lagi terlalu ribet perhitungannya Setiap job yang masuk itu saya selalu catat nama pengadinya siapa Terus alamatnya, terus nilai kontraknya berapa, nilai jobnya itu berapa Dan dari total 134 job itu Saya tetapkan selama kemarin tutup buku dalam satu tahun itu Ada nominalnya omset sebesar 374 juta rupiah dalam satu tahun ya Dalam satu tahun Nah, itu kalau misalkan dikerata-ratakan Terbulannya sekitar 31 jutaan lah Sekitar sejarah segitu Tapi jangan lupa bahwa tidak semua bulan itu bulan bagus Pasti ada bulan ramadhan yang gak ada job wedding ya Itu pasti akan sepi di saat itu Nah, ada saat yang rame Nah, itu dirata-ratakannya seperti itu Kalau misalkan keuntungannya kalian bisa hitung sendiri lah ya Berapa persen yang diambil dalam sebuah acara wedding atau wedding photography Nah, itu disertai Jadi kalau misalkan kalian baru buka Udah, kok jauh banget dengan yang saya ya Ya itu karena memang butuh proses untuk mendapatkan sampai ke sana Dan juga saya tidak pernah pilih-pilih seorang job Baik dari yang cuma 800 ribu sampai dengan yang 10 juta itu saya ambil Karena memang niat kitanya itu apa dulu buka bisnis ini Apakah ingin mendapatkan uang aja atau melapiskan? Nah, kalau saya ingin membuka bisnis ini adalah Karena saya ingin mengabadikan momen-momen orang yang menikah gitu Jadi, kita menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu kan Ketika kita memotret mereka saat mereka diplaminan Saat mereka bahagia, saat mereka meneteskan air mata Dan agungnya itu ada Mereka simpan seumur hidup Dan itulah hasil karya kita akan selalu diingat oleh orang lain gitu Jadi itulah kenapa saya membuka bisnis ini pada awalnya Bukan karena ingin mendapatkan keuntungan Mungkin kalau misalkan keuntungan Mesti banyak bisnis lain yang lebih menguntungkan kan Tapi itulah yang menjadi tujuan utama saya membuka bisnis ini Dan tujuan utama saya juga membuka channel ini adalah Untuk mengajarkan kalian yang terjun di bisnis ini Menjadi lebih fokus, menjadi lebih semangat Menjadi lebih berani lagi untuk mengeksplore diri kalian ke depannya Jadi demikian, ini jadi judulnya juga pertanyaan ya Seberapa penghasilan fotografer wedding dalam 1 tahun Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, atau subscribe Dan saya isikan bersin dari jawapotusur.com Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton